Oke, untuk mengatasi kasus storing di Fujifilm, biasanya di settingannya itu ada yang, bukan salah ya, memang ada settingannya yang harus dirubah. Ini kan selalu storing, storing itu untuk penyimpanan, jadi ada proses loading, mungkin prosesnya lebih berat. Ini storage pertama menghilangkannya seperti ini, ini ada proses namanya clarity. Clarity ini, ini dinolkan saja, atau diturunin nanti sudah hilang. Nah, gampang tahu, itu sering kadang orang tidak tahu ya, setelah dipakai-pakai kok tiba-tiba ada storingnya kayak lama gitu loadingnya. Nah, ini caranya gini, ini harus dinolkan. Ini kalau posisinya mungkin di 4, 3, atau lain-lain lagi, saya coba plus 3 ya clarity-nya ini. Saya pasti akan ada efek storingnya. Jadi loading. Nah, ini di Fuji X-T30. Oke, ini coba kita hilangin lagi. Kadang orang yang tidak tahu, tiba-tiba itu berubah. Ini dinolkan saja ya, masalah untuk penyimpanan itu standar. Oke, nah. Dia langsung nyimpan. Hasil fotonya tadi ya juga kesimpan semua, otomatis. Bagus, cuma kan hanya saja kan yang kayak ada proses loadingnya gitu kan. Nah, ini kan kesimpan tadi ada bapak lewat. Oke, ini teman-teman. Kalau flash juga tidak ada masalah, tidak ada storing lagi. Nah, oke. Itu saja ya. X-T30 menghilangkan efek storing. Tidak. Tidak. Tidak.